Kaca Bevel Istilah bevel sendiri adalah teknik pada kaca, yaitu proses pengerjaan yang digunakan untuk menghasilkan pinggiran atau tepian kaca yang miring. Ini dilakukan dengan menggunakan alat khusus yang disebut beveling mesin, yang menggiling dan memoles tepi kaca untuk menciptakan sudut miring atau melengkung yang diinginkan. Apa saja sih yang bisa di bevel? Segala jenis bisa di bevel, mulai dari kaca hingga cermin yang datar, dengan ketebalan minimal 5 mili ya. Teknik bevel juga punya standar dalam mengikisnya, yaitu 1-4 cm melalui proses mesin. Lalu bagaimana bevel mempengaruhi desain dan estetika sotobjek, seperti bagaimana bevel dapat meningkatkan tampilan sebuah kaca atau bingkai gambar. Proses beveling ini sering digunakan untuk memberikan sentuhan dekoratif pada kaca. Seperti pada cermin, cendela, atau panel kaca lainnya, dengan memberikan efek miring pada tepi kaca. Teknik ini menciptakan tampilan yang elegan dan menarik, serta dapat memantulkan cahaya dengan cara yang menarik. Lalu apa sih bedanya dengan teknik edging? Kan sama-sama memproses bagian pinggiran kaca. Teknik edging ini adalah teknik yang hanya menghaluskan saja untuk mengutamakan unsur keamanan agar pinggiran kaca tidak tajam. Teknik edging tidak sedetail bevel yang memprioritaskan nilai estetikanya. Teknik edging ini adalah teknik yang menarik. 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 Teknik edging ini adalah teknik. Teknik edging ini adalah teknik yang menarik. Teknik edging ini adalah teknik. Terima kasih telah menonton!